Cincin Maut Jelit 9. CRIIT desingan angin tajam berkelebat lewat Kabong Lin segera mundur sejauh delapan di pajubah panjangnya sudah robek menjadi dua sementara serulingnya ienya tak berbekas owo dengan tangan kiri memegang seruling panjang, orang itu berkata dengan suara dalam kau harus melatih diri selama lima tahun lagi sebelum kau ingin bertanding seimbang melawanku, kejut seram Kabong Lin menghadapi keadaan tersebut mendadak serunya tertahan kau adalah seorang buta benar orang itu manggut-manggut aku memang seseorang yang buta setelah maju selangkah dia menggutarkan serulingnya ke depan lalu berkata lebih jauh tapi walaupun aku seorang yang buta aku lebih berguna daripada dirimu kau masih belum sanggup untuk melindungi seruling ini maka kau belum pantas untuk mempergunakan nama sin siolong kun setelah menyimpan seruling itu ke atas pinggangnya dia berkata lebih jauh, seruling ini akanku bawa untuk sementara waktu, sekarang kau cepat menggelinding pulang ke lembah untuk mencari lenghong ya dan melatih ilmu pedangnya selama lima tahun paras muka Kabong Lin telah berubah menjadi hijau membesi karena marah, segera tegurnya siapakah kau siapakah aku orang itu tertawa nyaring, siapakah aku haaah titik haaah titik haaah titik haaah titik kalian tahu siapakah aku kau adalah seorang buta, mengapa bisa memiliki ilmu pedang selihai ini siapakah kau sebenarnya seruling ningciu pula dengan perasaan terkejut bercampur keheranan orang berbaju hijau itu maju dua langkah, kemudian katanya kepada leng ningciu, kau tidak tahu siapakah aku leng ningciu menyaksikan orang itu mempunyai paras muka yang tampan dengan sepasang alis metu yang tebal menunjukkan kegagahannya sedang bibir terketup kencang melancarkan suatu keteguhan hati yang amat mantap sayangnya sebuah codet panjang melintang dari atas jidat sampai bawah metu sebelah kirinya, lagi pula sepasang matanya rapat dengan kelopak metu cekung ke dalam hal ini menunjukkan kalau dia adalah seorang buta leng ningciu menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya kemudian, aku, aku tidak kenal siapakah kau dengan kecewa orang berbaju hijau itu berkata lagi coba kau pikirkan, masih ingatkah dengan potonganku ini sambil berkata dia menuding codet di atas jidat kirinya, menambahkan, perhatikan codet ini tapi leng ningciu segera menggelengkan kepalanya berulang kali seraya berkata, aku benar-benar tak teringat lagi kapankah aku pernah bersuah denganmu liong tian img yang bersembunyi di samping arna merasa kehranan, pikirnya, kenapa dengan to aku sebenarnya permainan apakah yang sedang dia lakukan tapi, tampaknya dia pun tidak seperti pura-pura coba kulihat apakah maksud tujuan yang sebenarnya sementara itu si manusia buta berbaju hijau itu telah berkata lagi sambil tertawa nyaring haa titik haa 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 14 tahun sudah, siapa lagi yang masih bisa mengingat-ingat persoalan yang begitu banyak tanda tanya dalam pada itu kak Bonglin sudah melompat bangun, kemudian berseru dengan penuh kegusaran sebenarnya siapakah kau manusia buta itu menarik kembali senyuman getirnya, lalu menjawab dengan suara dayam aku adalah jago pedang buta bokci titik setelah menarik napas panjang-panjang lanjutnya, mengapa kau tidak segera menggelinding pergi dari sini kriing k Bonglin meloloskan pedangnya dari punggung lalu berseru aku mengira jago persilatan dari manakah yang berani membuat keonaran di dalam lembah te-e-ongkok rupanya tak lebih hanya seorang manusia buta yang tak ternama kalau kau berani mengucapkan sepatah kata lagi akan segera ku bacok tubuhmu menjadi dua cabut keluar pedangmu bentak k Bonglin HMMM 10 tahun aku belajar ilmu pedang, tapi tak beraniku gemol pedang di badan aku selalu menggunakan kayu atau ranting sebagai penggantinya sedang kau baru saja mempelajari sedikit ilmu akan tetapi sudah berani menggunakan pedang untuk menantang aku setelah maju selangkah ke depan serunya lebih jauh, kau masih belum pantas untuk memaksaku menggunakan pedang kayu dengan tangan kosong aku akan bertarung berapa gebrakan denganmu bila dalam lima gebrakan aku tak sanggup membuatmu kehilangan pedang seruling ini segera ku kembalikan kepadamu k Bonglin segera mendengus dingin HMMM, kau jangan terlalu percaya dengan kemampuanmu sendiri cahaya pedang berkilat dia segera membentak keras lihat serangan yang pertama angin sedang membelah angkasa kemudian dengan dasyatnya meluncur ke tubuh lawan tapi jago pedang buta miringkan kepalanya saja tahu-tahu dia sudah terlepas dari ancaman tiang hatu liong membunuh naga di sungai besar yang maha dasyat itu kemudian dengan suara setengah mengejek katanya tenaga tidak cukup, keangkeran kurang mana mungkin kau bisa mainkan jurus pedang ini dengan hebat lebih baik berlatihlah dua tahun lagi k Bonglin mengayunkan pedangnya dengan gusar senjata itu berputar setengah lingkaran busur kemudian diiringi getaran ujung pedang yang dasyat tanpa mengeluarkan sedikit suara pun menusuk lagi ke tubuh lawan sekalipun sepasang metbok chi sudah buta ternyata dia memiliki ketajaman pendengaran yang luar biasa dalam saat itulah telapak tangannya diayunkan sejajar ke depan dan memancing gerakan musuh miring ke samping baru saja k Bonglin melepaskan sebuah tusukan tahu-tahu ancamannya sudah tertahan oleh telapak tangan kiri lawannya dengan perasaan terperanjat buru-buru tenaga dalamnya disalurkan ke dalam senjata kemudian mencungkilnya ke atas namun baru saja tenaganya dikerahkan tampak pergelangan tangan lawan sedikit digetarkan tenaga di ujung pedangnya sudah kena ditahan dan pedang tersebut segera terpancing sehingga miring ke samping si jago pedang buta bok chi segera berkata serangan ini licik dan penuh akal busuk memang cocok sekali dengan watakmu tak bisa memahami inti sari yang sebenarnya dari ilmu pedang itu nada suaranya seakan-akan seorang ahli pedang yang memberikan kritikan terhadap kejelekan permainan lawannya namun semua yang diucapkan justru merupakan kenyataan hal ini membuat k Bonglin menjadi gusar sekali mendadak ia mendesis pelan lalu lutut kanannya setengah berjongkok ke bawah tangan kirinya segera digenggaman pula di atas gagang pedangnya dengan wajah seolah-olah memikul suatu beban yang sangat berat setelah itu sambil berteriak keras pedangnya bagaikan seekor ikan yang melejit ke udara tahu-tahu sudah menerobos lewat dengan KLRTIWTN dan URK Jues menutup ke ulu hati bok chi si jago pedang buta bok chi mendesis lirih tubuhnya berputar-putar seakan-akan selembar daun yang menempel di ujung pedang lawan seperti juga tubuhnya akan melayang turun ke bawah berada di tengah udara buru-buru telapak tangan kanannya diayunkan ke depan dan langsung membacok ke bawah kriyang mata pedang itu tahu-tahu patah menjadi dua kelima jari tangan bok chi yang direntangkan lebar-lebar segera mencengkeram mata pedang yang patah itu kemudian dengan wajah serius katanya dari mana kau pelajari ilmu pedang tersebut kabong lin berusaha untuk meronta dan melepaskan diri dari cengkeraman kelima jari tangan lawan tapi tidak berhasil dengan kalap dia lantas membentak buat apa kau menanyakan tentang soal ini dengan suara dalam si jago pedang buta bok chi segera berkata jurus pedang yang barusan kau pergunakan adalah jurus leong kui to a hei naga sakti kembali ke laut dari ilmu ya ukong pitujib kiam si dari aliran seng sut hei dari mana itu mempelajarinya kabong lin tidak menjawab pertanyaan itu sambil mementak keras dia lepaskan sebuah tendangan ke arah lambong bagian bawah lawan si jago pedang buta bok chi segera memutar pergelangan tangannya sambil melakukan gaitan dia menggaet tendangan yang meluncur tiba kemudian melemparkan tubuh kabong lin setinggi dua kaki lebih belaam sewaktu terjatuh kembali ke tanah dia segera jatuh tak sadarkan diri kemudian gumamnya dengan suara lirih jangan-jangan lengyok peng telah bersekongkol dengan pihak seng sut hei mungkin di aku hatir kalau aku datang untuk membuat perhitungan dengannya seraya berkata dia lantas menggetarkan tangan kanannya dan menghancurkan pedang itu hingga termelioir tujuh hanya di dalam tiga gebrakan saja dia telah berhasil menghancurkan pedang kabong lin dan melemparkan tubuhnya sejauh dua kaki lebih kejadian semacam ini kontan saja membuat lengning chiu merasa terkejut bercampur ke heranan tapi timbul juga suatu perasaan puas dalam hatinya ia segera memuji dan tiada hentinya kau sungguh amat lihai dengan tangan kosong pun dapat mengalahkan dia berbicara soal ilmu silat yang dimilikinya itu dalam dunia persilatan dia hanya bisa dianggap sebagai murid kelas tiga sungguh tak ku sangka kalau lengyok peng bisa memiliki seorang murid dungu seperti dia kau datang dari mana? mengapa bisa kenal dengan ayahku? aku datang dari tebing Toa Pousatnia sedangkan ayahmu tanda tanya HMM, kami telah berkenalan sejak 14 tahun berselang tampaknya lengning chiu menaruh suatu perasaan sangat tertarik dengan si buta ini dia segera bertanya lagi tadi kau mengatakan sudah berkenalan dengan ayahku semenjak 14 tahun berselang lantas berapa usiamu sekarang? lagi pula nama Toa Pousatnia ini pun seperti pernah ku dengar di suatu tempat hii, dapatkah kau memberitahukan kepadaku dimanakah letak tempat itu? Liong Tian Im sendiri pun merasa kagum bercampur kaget setelah menyaksikan bokchi dengan tangan kosong telah berhasil merampas pedang ahli waris dari lenghong yaitu dengan tangan kosong belaka diam-diam dia lantas berpikir seandainya aku yang bertarung melawannya paling tidak 500 gebrakan kemudian baru bisa menangkan dia tapi dalam hal senjata rahasia dan ilmu jari iblis mungkin aku dapat meraih keunggulan darinya dia tahu jika ia munculkan diri pada saat ini maka dia bisa menggunakan peluang itu untuk berkenalan dengan lengning chiu tapi dia pun segera teringat dengan kisah cerita tentang sepasang pedang langit dan bumi dari Gak Hang dia tahu, setelah tanpa sengaja bokchi memasuki lembah T.E. Ongkok kali ini sudah pasti dia akan melakukan pengejaran dan pembalasan terhadap peristiwa lama maka walaupun berulang kali dia ingin menampakkan diri tapi akhirnya dia harus menahan diri kuatir akan mengganggu perasaan dari si jago pedang buta setelah berhenti sejenak, serunya tiba-tiba orang shika bangun kau padahal waktu itu Kak Bonglin baru saja merangkak bangun dari tanah ia tak menyangka kalau gerak geriknya sudah berada di bawah pengawasan bokchi sambil menggelengkan kepala mia berulang kulidia bangkit berdiri lalu katanya, sumo ai, mengapa kau tidak pergi dari sini HMM manusia semacam kau benar-benar tak ada gunanya dengus lengning chiu sinis belum lagi tiga gebrakan kau sudah dibikin kok HMM, benar-benar cuma membuat tayah malu saja HMM, kau tak usah menyuruh diriku lagi Kak Bongim si jago pedang buta berseru kemba'i kau sebagai murid lembah T.E. Wongkok mengapa tidak mempergunakan ilmu pedang perguruanmu sendiri sebaliknya malah mempergunakan ilmu pedang dari sengsut P.A.A.A siapa suruh kau mengurusi aku terus-menerus dan perat Kak Bonglin dengan gusar segala sesuatunya adalah aku sendiri yang berilmu tak becu sehingga menderita kekalahan di tanganmu bila kau punya nyali, jangan kabur aku akan mengundang kedatangan Toa Suhengku agar kau dapat menyaksikan kelihayan jurus pedang perguruanku si jago pedang buta bokci segera mendengus dingin apakah Toa Suhengmu bertubuh setinggi 8 depa ilmu pedangnya sederhana, sifatnya mantap dan suka berjalan dengan langkah lebar dari mana kau bisa tahu tanya Kak Bonglin terkejut HMMM, dia sudah datang jawabnya mendadak terdengar suara bentakan keras menggelegar belangkasa, dari balik kegelapan malam segera terlihat sesosok bayangan manusia menampakkan diri dan bergerak mendekat dengan langkah lebar orang itu berjalan mendekat ketika tiba dan di hadapan Arna dia segera berhenti sambil menegur loco kau telah membawa sumuai pergi kemana Kak Bonglin tidak menjawab pertanyaan itu sebaliknya berseru kembali dengan lantang Toa Suheng, ada orang menyerbu ke dalam lembah kita katanya menyimpang orang itu berperawakan tinggi tinggi badannya mencapai 9 depa lebih kepalanya besar hidungnya seperti hidung singa berwajah penuh cambang dan tinggi kekar bentuk badannya memang persis seperti apa yang dilukukiskan bokchi dengan sorot metu berkilat dia melirik sekejap ke arah jago pedang buta bokchi kemudian tegurnya dengan suara dalam siapa yang berani memasuki lembah teongkok lenghang ih kau sudah tidak kenal lagi dengan ku tiba-tiba jago pedang buta menegur dingin leiaki itu nampak terperanjat setelah mengamati dengan seksama dia segera berkata ah 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 kau bokchi jago pedang buta mendongakan kepalanya dan segera tertawa terbahak-bahak ha ah 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 koma ha ah ah titik takku sangka kau masih kenal dengan aku si orang buta mau apa kau datang kemari tanya lenghang TH keheranan TH kau usah banyak berbicara lagi cabut pedang kim leong kiamu yang telah menggetarkan seluruh wilayah tiong chio malam ini aku akan suruh kau menyaksikan apakah yang disebut sebagai ilmu pedang nomor satu di kolong langit dengan wajah berubah menjadi amat serius lenghang ih meloloskan pedangnya kemudian berseru sumo ai sute kalian segera mundur empat kaki kau telah mempersiapkan diri baik-baik tegur bokchi kemudian dengan suara dingin dengan wajah serius lenghang ih mengangkat pedangnya lurus dengan angkasa kemudian sahutnya aku sedang menantikan serangan mu titik tiba-tiba si jago pedang buta menggerakkan kepalanya dan melepaskan rambutnya hingga terurai ke bawah setelah itu dia melejit ke udara berada di tengah udara dia membentak keras tangan kanannya membabat ke bawah bagaikan sebuah pedang ia bacok kepala lenghang ih dan lenghang ih menggerakkan sepasang bahunya cahaya pedang bagaikan air yang tumpah dengan menciptakan selapis cahaya tajam yang mewujudkan dua belah bilah pedang serentak mengancam 12 jalan darah penting di tubuh lawan di bawah sinar rembulan cahaya pedang seketika mengurung sekujur badannya begitu lenghang ih melepaskan serangannya pedang itu menciptakan 12 jalur cahaya tajam yang meluncur ke udara dan mengancam jago pedang buta di balik jurus serangannya yang mahadasyat itu tertampak kemantapan yang luar biasa baik sewaktu menyerang maupun selagi bertahan semuanya tampak kerapa tanpa titik kelemahan dia memang tak malu disebut seorang jago pedang lihai jago pedang buta segera menggerakkan sepasang lengannya di tangannya pedang ik menderu-deru tubuhnya melejit 3 depa ke samping menghindarkan diri-diri ke 12 buah serangan tajam itu lenghang ih menarik napas panjang-panjang mendadak gerakan pedangnya berputar dan menghadap ke langit kemudian mengikuti serakan tersebut dari ujung pedangnya memancar keluar selapis cahaya pedang dengan menghimpun segenap perhatiannya pelan-pelan dia melepaskan sebuah tusukan ke depan walaupun sepasang metusi jago pedang buta sudah buta tapi seakan-akan melihat dengan metu kepala sendiri saja paras mukanya segera berubah menjadi amat serius tangan kanannya digerakkan dan dia segera meloloskan pedang kayunya walaupun gerakan itu lambat sewaktu diceritakan namun berbarengan dengan saat bok chi mencabut pedang lenghang ih yang tinggi besar itu sudah berputar setengah lingkaran busur di tengah udara hiat tanda seru lenghang ih membentak keras cahaya pedang di ujung senjatanya memanjang 4 inci lebih ke depan lalu pedang itu bergerak cepat dalam waktu singkat dia telah melancarkan 7 buah tusukan kilat di antara getaran pedangnya terdengar suara dengungan yang keras cahaya tajam segera menciptakan selapis cahaya berbentuk kipas yang mengurung tubuh bagian kiri dari si jago pedang buta serangan pedang yang tajam dan cepat ini benar-benar dilakukan amat gesit dan cekatan selain tidak membawa gerakan yang berat malah justru tampak enteng seperti bi yang lala di angkasa membuat pandangan metu orang serasa menjadi silau jago pedang buta segera menarik kembali sepasang kakinya ujung kaki itu menjejak sebentur di antara tumpukan kaki lain kemudian entah bagaimana gerakannya tahu-tahu dia sudah menginjak di atas senjata lenghang ih ia mendengus dingin pedang kayunya diputar bagaikan kilat di angkasa lalu tampak tubuhnya dengan enteng melayang turun ke bawah lenghang ih mebelalakan matanya lebar-lebar dia berdiri seperti tertegun sementara rambutnya tampak terkulai di atas jidatnya di antara rambutnya yang terurai tampak sebuah bekas bacokan pedang yang melintang hingga ke pipi sebelah kirinya darah segar telah bercucuran keluar membasai sepaya wajahnya pelan-pelan si jago pedang buta masukkan kembali pedang kayunya ke dalam sarung kemudian mengibaskan bajunya sekulum senyuman yang dingin dan hambar terbentuk di atas wajahnya kemudian dia berkata jurus serangan bong-bong kiti yang kau gunakan itu sudah memperoleh warisan langsung dari lengyok peng cuma dengan sifatmu yang berat dan mantap bagaimana mungkin bisa bergerak lincah sekujur badan lenghang ih gemetar keras pedang yang berada di tangan kanannya mendadak terlepas ke atas tanah sin siolong kun ka bong-lin segera menjerit tertahan sambil memburu ke depan serunya toa suheng kenapa kau pergi bentak lenghang ih sambil mendorong tubuhnya dengan sikap kasar tindakan ini segera membuat ka bong-lin menjadi kaget bercampur tercengang segera serunya toa suheng kau lenghang ih sama sekali tidak memperdulikan dia sambil menyeka darah dari wajahnya dia berkata jurus serangan yang kau pergunakan itu benar-benar telah berhasil mencapat tingkat kesempurnaan yang luar biasa tapi aku masih ingin merasakan kehebatan dari ilmu pedangmu itu si jago pedang buta tertawa dingin tentu saja kau tak akan mengaku kalah heeh, heeh, 12 tahun berselang-berselangka sudah merupakan murid kesayangan dari lenghong ya sedang aku tak lebih cuma seorang bocah cilik pembersih istal kuda tapi sekarang kau telah keok di ujung pedangku setelah berhenti sebentar bentaknya keras keras, lenghang ih tahukah kau bahwa ilmu pedang luasnya melebih samudera apakah kau anggap dengan kemampuanmu itu maka kau bisa menguasainya dengan baik cepat kembali dan panggil gurumu kau masih bukan tandinganku sepasang mat lenghang ih melotot gusar pelan-pelan ia mencabut pedangnya dan memasang sebuah gaya serang toa suheng, biar aku saja yang memanggil suhu kabong lin segera berseru minggir kau dari sini lebih baik enyah jauh-jauh teriak lenghang ih gusar dalam marahnya sampai apa yang diucapkan pun saling bertentangan tapi ketika sinar matanya ditujukan kembali ke ujung pedangnya dia segera pulih kembali menjadi serius dan mantap disinilah letak perbedaan antara orang yang berilmu tinggi dan orang berilmu rendah bagi seseorang yang berilmu tinggi maka dalam keadaan apapun atau perasaan yang bagaimanapun dengan cepat dia dapat segera mengendalikan perasaan sendiri karena sewaktu pedang sudah digenggam maka segenap pikiran dan perhatiannya telah tertuju di ujung pedang tersebut walaupun si jago pedang buta tak dapat menyaksikan sikap dari lenghang ih sekarang tapi dia seakan-akan dapat melihatnya dengan jelas tampak dia segera manggut-manggut ehm kunci dari ilmu pedang adalah konsentrasi lenghang ih kau telah berhasil memahami rahasia dari ilmu pedang tapi untuk mencapai tingkatan yang paling tinggi kau masih harus menempuh suatu perjalanan yang amat jauh ucapan tersebut diucapkan dengan sejujurnya dan muncul dari hati sanubari yang sesungguhnya lenghang ih termenung beberapa saat kemudian katanya dengan suara dalam lebih baik tak usah berbicara yang tak berguna aku ingin melihat dulu ilmu pedangmu itu berasal dari siapa jago pedang buta tersenyum kau anggap te-e kengjit kiam sudah merupakan suatu ilmu pedang yang paling hebat di langit dan bumi kalah di tanganku pun masih merasa tidak puas mencorong sinar terang dari balik mat lenghang ih segera serunya maksudmu mendadak wajahnya berubah hebat serunya kembali jadi kau telah bertemu dengan si pesung langit boksi jago pedang buta boksi segera mendongakan kepalanya dan tertawa seram haa 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 apakah kau menganggap si pedang langit sudah mati huh cepat undang kedatangan gurumu lenghang ih tertegun sesaat kemudian teriaknya keras-keras aku tidak percaya kalau kau adalah ahli waris dari si pedang langit seharusnya kau memanggil susu kepadaku aku tidak percaya apapun yang kau katakan aku tetap tidak percaya seru lenghang ih cepat beberapa patah katanya itu kontan saja membuat kabung lin dan lengning ciu menjadi termangu-mangu karena keheranan, tapi lilong tian im yang bersembunyi dalam gua dapat memahami dengan jelas dia tahu lenghang ya pasti akan menampilkan diri guna menyelesaikan persoalanku hal mana berarti perselisihan antara pedang langit dan pedang bumi pun harus diselesaikan diam-diam dia lantas berpikir ilmu pedang toako memang sudah mencapai taraf pedang dan tubuh bersatu padu sekali lenghang ih mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya pun percuma dia tak akan berhasil mendapatkan keuntungan apa-apa titik dengan metu kepala sendiri dia mengikuti jalannya pertarungan antara lenghang ih melawan bokchi dia pun menyaksikan si jago pedang buta melancarkan serangan yang luar biasa itu hal mana hatinya turut dibikin terkesiap akan kelihayan jurus pedangnya yang sangat lihai itu dia pun mencoba untuk memikirkan bagaimana caranya mematahkan jurus serangan tersebut diam-diam pikirnya kalau berganti aku dalam 15 jurus lenghang ih pasti seakan-akan kehilangan pedangnya dan tewas tapi jika aku harus bertarung melawan toako di ujung senjata aku masih kalah setengah tingkat tapi kalau ditambah dengan cincin maut serta ilmu totokan Jian Hun Hyak Chi bisa jadi kami sama-sama terluka parah diam-diam dia mengagumi kelihayan ilmu pedang dari si jago pedang buta itu selain dam-diam menguatirkan kemampuan ilmu silat sendiri pikirnya tetapi di dalam sesuatu pertarungan sengit antara sesama jago lihai mana mungkin dia akan memberi peluang bagiku untuk melepaskan serangan dengan cincin maut tampaknya ilmu silatku masih kalah bila dibandingkan dengan kepandayan silat toako genu amat dia menggenggam tangannya kencang-kencang sambil berpikir lebih jauh bila aku berhasil mendapatkan genta emas itu apalagi berhasil mempelajari semua simbol tenaga dalam yang tercantum dalam genta itu itu hingga kepandayan ku memperoleh kemajuan pesat pada saat itulah aku baru bisa melebih to aku untuk sesaat banyak hal yang dipikirkan olehnya ia teringat kembali akan dendam kesumatnya atas kerubutan hutbun samseng terhadap gurunya lalu dia pun teringat akan penderitaan, siksaan dan kematian yang menimpa ayahnya gara-gara genta emas diam-diam ia bersumpah di dalam hati aku harus membunuh hutbun samseng agar Kim Mo Chin Jin muncul kembali di dalam dunia persilatan dan melebih nama besar dari pedang langit dan pedang bumi setelah berpikir sampai di situ sorot matanya pelan-pelan dialihkan kembali ke tubuh Leng Ning Chiu yang tinggi semampai waktu itu Leng Ning Chiu sedang dibikin pusing menyaksikan jalannya pertempuran di Arna walaupun pertarungan hanya berlangsung beberapa jurus namun dia tahu kalau kepandaian silat yang dimiliki Toa Suhengnya masih selisih jauh dibandingkan dengan kepandaian si jago pedang buta gadis itu dibesarkan dalam lembah Te E. Wong Kok di hari-hari biasa pun sudah banyak membaca kitab pusaka ilmu pedang walaupun tenaga dalamnya sangat terbatas tapi dalam bidang ilmu pedang dia mempunyai pengetahuan yang mendalam sekali sekalipun dia tak tahu kenapa termasuhurnya nama pedang langit dan pedang bumi dalam dunia persilatan di masa lalu tapi dia tahu jika Leng Hang Ih bersikeras untuk bertarung melawan bokchi miscaya dia akan menderita kalah sambil menggigit bibinya yang merah diam-diam dia berpikir berhubung tempat ini letaknya berada di belakang benteng lagi pula ayah selalu menganggap tebing bukit di belakang sini amat terjal dan sulit dilewati maka ia tidak pernah memberi penjagaan di sekitar tempat ini kini tempat ini sudah kedatangan seorang buta yang begitu lihai bisa berabih keadaannya dia memandang kembali ke arna ketika itu sorot cahaya rembulan memancar di atas wajah bokchi membuat tampangnya kelihatan jelas mendadak satu ingatan dengan cepat melintas dalam benaknya hal itu segera membuat sekujur badannya gemetar keras diam-diam dia lantas berpikir heran mengapa tampangnya itu serasa sangat ku kenal apakah dahulu aku pernah menjumpainya tapi mengapa aku tidak mengingatnya lagi tanpa terasa dia teringat kembali dengan pemuda yang pernah dijumpainya di bawah kaki bukit liusan itu pikirnya lebih jauh orang itu mengenakan pakaian yang kasar dengan tampang ketolol-tololan tapi aneh mengapa aku selalu rindu kepadanya padahal kami hanya bersuamuka sekali mengapa bayangan tubuhnya tak dapat hilang dari dalam benakku titik setelah termangu-mangu sejenak sambil tertawa dia lantas berpikir lebih jauh dalam keadaan seperti ini mengapa secara tiba-tiba aku teringat lagi dengan bocah bodoh itu mungkin sapu tangan yang ku jatuhkan itu sudah diabuang setelah dipakai untuk membersihkan ingus mana mungkin dia bisa teringat lagi dengan diriku mendadak suara bentakan keras membuatnya tersadar kembali dari lamunannya cepat-cepat dia mengalihkan sorot matanya ke depan tampak olehnya lenghang ih yang berperawakan tinggi besar itu bagaikan angin puyuh berputar kencang cahaya pedang yang berkilauan berputar-putar mengurung seluruh badan manusia buta itu dia segera berseru tertahan pikirnya, aduh celaka kali ini dia pasti akan kalah tapi, apakah aku akan membiarkan Toa Suheng terluka di tangan orang lain? tapi, sorot matanya yang berkilat tajam mendadak berhenti di atas tubuh Kabong Lin yang sedang berdiri termangu-mangu di sisi Arna dengan suara lantang di alantes berseru hei, mengapa kau masih berdiri saja di situ? cepat pergi untuk memanggil orang tapi waktu itu seluruh perhatian Kabong Lin sedang dipusatkan ke tengah Arna di mana kedua orang itu sedang bertarung padahal kekatnya dia tidak mendengar suara panggilannya itu sementara itu jurus pedang yang digunakan lenghang ih itu dari gerakan yang keras dan bertenaga kini telah berubah menjadi sederhana setiap gerakannya selalu beraturan dan tidak mendesak ke depan secara sembarangan sebaliknya pedang kayu si jago pedang buta bokchi masih tetap bergerak dengan mantap semua gerakannya amat lincah dan beraturan pertahanannya kokoh setelah dikalahkan oleh si jago pedang buta dalam satu gebrakan tadi sebenarnya Kabong Lin merasa kurang puas tapi sekarang setelah dilihatnya Toa Suheng yang dibanggakan olehnya selama ini pun tidak berhasil menangkan iawannya sekalipun telah mengeluarkan ilmu pedang T.E. Chok Jip Kiam tujuh pedang sudut bumi diam-diam dia mulai merasa terkejut bercampur kagum atas kelihayan lawannya bersamaan itu pula dia pulantas menghibur diri sendiri kalau begitu sekalipun aku dikalahkan olehnya juga bukan peristiwa yang memalukan tapi ketika ingatan lain melintas di dalam benaknya tanpa terasa dia merasa malu kembali atas ketidak becusan diri sendiri sebab pihak iawan hanyalah seorang manusia buta yang berusia belum sampai 30 tahun namun ilmu pedangnya telah berhasil mencapai ketingkatan yang begini hebatnya sedang dia sendiri mempunyai guru yang hebat sebaliknya tidak berlatih secara tekun hingga dengan seorang manusia buta pun kalah masa aku benar-benar tak sanggup mengalahkan seorang manusia buta diam-diam ia berpikir tidak, aku harus membuat orang lain tahu bahwa aku bukan termasuhur karena seruling aku harus membuat mereka tahu kalau ilmu pedangku jauh lebih hebat daripada ilmu serulingku begitu ingatan tersebut melintas lewat dia lantas bertekad untuk melatih diri lebih tekun agar bisa menjadi pewaris lembah TE Ongkok dan termasuhur dalam dunia persilatan Leng Ning Chiu yang menyaksikan Kabung Lin cuma berdiri termangu-mangu belaka tanpa mengubris ucapannya diam-diam ia menjadi amat jengkel pikirnya baik, kau tidak memperdulikan aku mulai sekarang aku pun tak akan memperdulikan dirimu lagi pada saat itulah mendadak terdengar Leng Hang Im mendengus tertahan kemudian tampak bayangan manusia yang berada di dalam arna saling berpisah Leng Ning Chiu amat terperanjat ketika ia melirik ke arna tampak sekilas cahaya pedang meluncur di angkasa dan meluncur sejauh empat kaki sebelum terjatuh ke dalam semak melukar bukan cuma pedangnya saja yang kena digetarkan hingga lepas oleh si jago pedang buta bahkan pakaian di bagian dadanya kena tergambar juga sehingga hancur tak karuhan dengan napas tersengkal, Leng Hang Im berdiri termangu-mangu sambil memperhatikan si jago pedang buta bokchi kemudian dengan tangan yang gemetar dia merabah ke atas dada sendiri di bawah cahaya rembulan pelan-pelan dia membuka telapak tangan sendiri terasa amat lekat dan ada suatu cairan yang menempel sewaktu diperhatikan dengan lebih seksama ternyata itulah darah, darah masih meleleh keluar tiada hentinya sedangkan bokchi dengan pedang kayunya masih berdiri dengan posisi semula rambutnya berkibar terhembus angin, di atas wajahnya juga nampak terpercik oleh beberapa titik darah titik mengapa kau tidak sekalian membunuhku seru Leng Hang Im dengan suara parau mendengar perkataan itu, pelan-pelan bokchi menarik kembali padang kayunya dan menyarungkan kembali setelah itu sambil menyekan noda darah di atas wajahnya dia menjawab bila ku bunuh dirimu, mana mungkin kau akan teringat dengan diriku setiap waktu kemudian setelah mengebaskan ujung bajunya dia mendongakan kepala dan tertawa haah, 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 tentunya kau tidak menyangka bukan seorang anak yatim piatu yang pernah kau bacok wajahnya pada empat belas tahan berselang kini secara beruntun telah dua kali mengampuni jiwamu si jago pedang buta bokchi tertawa rawan, tertawa yang penuh dengan penderitaan kemudian lanjutnya, aku menginginkan kau hidup terus dalam penderitaan dan menanggung rasa malu hidup terus sampai aku datang untuk membunuhmu lagi, kau, kau titik saking gusarnya Leng Hang Im sampai tak sanggup mengucap keasepatah katapun cepat sambung kembali lengan kananmu yang patah itu, kalau tidak kau akan cacat seperti aku yang kau lihat kini, kalau sampai begitu selama hidup kau tak akan mempunyai kesempatan lagi untuk menangkan aku kata bokchi lagi Leng Tian Im yang menyaksikan kesemuanya itu diam-diam segera berpikir Aai to aku benar-benar sangat lihai, ternyata dia telah menggutar patah persendian tulang lengannya sekalipun Leng Hang Im berhasil menyambungnya kembali, sekalipun dia melatih ilmu pedangnya dengan tekun selama hidup jangan harap dia bisa menangkan diri to aku setelah menggelengkan kepalanya berulang kali pikirnya lebih jauh, padahal ilmu pedang yang dimiliki Leng Hang Im telah mencapai pada tingkatan tenang tapi di dalam hal sabar dan ganas dia masih jauh ketinggalan sebaliknya ilmu pedang to aku selain sudah mencapai ketingkatan hampa, lincah dan dasyat bahkan juga menguasai tentang keganasannya dengan perasaan bergidik kembali dia berpikir, bila aku harus bertarung melawan dirinya tampaknya aku mesti sanggup untuk bertindak keji sekarang ia memang bisa berpikir demikian tapi dalam perebutan nama di kemudian hari dia tak sanggup untuk bertindak keji dan ganas dalam pertarungannya melamun bokci sehingga nyaris kena dibacok oleh lawannya Leng Hang Im menghela napas panjang pikirnya katerubah semoga saja aku tak akan pernah bertarung melawan to aku mendadak sebuah jeritan lengking memotong lamunannya lebih jauh dia segera mengalihkan kembali sorot matanya ke arena waktu itu dia saksikan Leng Ning Chiu sedang berlarian mendekati Leng Hang Im sedangkan Leng Hang Im sudah tak sanggup lagi untuk berdiri tegak dia sudah tergeletak di tanah lalu dengan suara gemetar berkata Sumo Ai cepat undang suhu datang katakan kalau ahli waris dari si pedang langit telah datang belum habis KTA berkata tahu-tahu dirinya sudah jatuh pingsan Leng Ning Chiu belum sempat mengucapkan sesuatu Kabong Lin telah menerjang tiba maka dengan cepat gadis itu berseru kau cepat binding Toa Su Heng menuju ke depan lembah biar aku yang menghadapi si buta ini buru-buru Kabong Lin memayang tubuh Leng Hang Im dan kabur menuju ke lembah bagian depan sedangkan si jago pedang buta bokchi telah berteriak pula dengan penuh kegusaran Ning Chiu kau titik paras muka Leng Ning Chiu dingin bagaikan es pelan-pelan dia berpaling sambil katanya kau bilang apa kemudian sambil berjalan ke hadapan jago pedang buta katanya lagi dengan dingin kau anggap berhak untuk memanggil nama ku Ning Chiu apakah kau sama sekali tidak teringat lagi dengan diriku seru bokchi penuh penderitaan Leng Ning Chiu segera mendengus dingin HMM, mengapa aku harus teringat akan dirimu aku sama sekali tidak kenal denganmu di atas wajah si jago pedang buta bokchi segera menampikan suatu perasaan menderita yang sangat hebat dengan suara gemetar katanya 14 tahun berselang setiap hari aku selalu mengajakmu pergi ke metu air Jin Hang Si untuk bermain air waktu itu aku selalu memetikan banyak bunga untukmu apakah kau telah melupakannya 14 tahun berselang Leng Ning Chiu termenung sejenak 14 tahun berselang aku masih berumur 5 tahun mana mungkin aku bisa teringat akan dirimu kembali si jago pedang buta menghela napas panjang aaaai, tapi aku masih jelas tetap teringat akan dirimu waktu itu kau mengenakan pakaian berwarna hijau dengan sepasang pita merah yang mengikat rambutmu setiap hari kau bermain kesana keruanmu kamu yang bulat telur berwarna merah dadu tampaknya kau lagi mengigau masa seorang buta bisa melihat warna bajuku? apalagi aku juga tak pernah bertampang seperti itu Leng Ning Chiu, apakah kau sama sekali tak teringat dengan diriku lagi? suara si jago pedang buta mulai gemetar mendadak sekilas perasaan girang menghiasi wajahnya dia segera berseru kembali masih ingatkah kau? waktu itu aku menghadiahkan sebuah layang-layang besar untukmu layang-layang besar yang berbentuk ke labang aaaai, benar, aku masih ingat apakah kau adalah si orang yang di atas kepalanya ada codeknya benar, benar seru jago pedang buta amat gembira aku adalah bokci yang kau panggil sebagai si balok kayu besar sekarang tentunya kau sudah teringat kembali buka akau titik mengapa matamu buta? siapa yang bisa menyangka kalau matamu menjadi buta dengan suara gemas si jago pedang buta bokci segera berseru kesemuanya ini adalah gara-gara ulah ayahmu maka hari ini aku datang kemari untuk membuat perhitungan dengannya atas hutang-hutangku pada 14 tahun berselang cepatlah pergi dari sini kau bukan tandingan ayahku seru gadis itu cepat bokci segera mendongakan kepalanya dan tertawa bergelak haa 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 sekalipun leng yuk peng telah mendapat warisan langsung dari si pedang bumi tapi aku bokci masih tidak memadang sebelah matapun kepadanya ning ciu kau menyingkirlah dari sini jangan kau campuri urusanku dengan leng yuk pengbodoh dia kan ayahku mengapa aku tak boleh mencampurinya bentak leng ning ciu dia ngawo penuh kegusaran sementara itu, liong tian im yang bersembunyi di dalam gua merasa amat gelisah dia khawatir leng hong ya datang pada saat itu sehingga terjadi pertarungan antara jago pedang buta dengannya sekalipun dia tidak mengetahui sampai di manakah taraf kepandayan silat yang dimiliki leng yuk peng tapi nama besar leng hong ya sudah puluhan tahun termasuhur di dalam dunia persilatan sudah pasti dia seorang jago yang amat lihai dari apa yang dilakukannya di dalam neraka hitam dia pun tahu akan kelicikan kekejaman serta kebuasan dari leng hong ya itulah sebabnya dia merasa khawatir sekali bagi keselamatan jiwa bokci diam-diam pikirnya aku masih membutuhkan dari leng hong ya sekitar kematian yang menimpa ayahku seandainya nanti bokto aku sampai bertarung melawan leng hong ya maka aku harus membantu pihak yang mana karena berpendapat demikian maka dia sangat berharapkan bokci mau menuruti nasihat dari leng ningciu dan mengundurkan diri dari lembah peyong kok tersebut tampaklah olehnya si jago pedang buta bokci sedang memandang langit sambil termangu kemudian berkata pelan 14 tahun aku berlatih dengan tekun yang ku tunggu-tunggu saat seperti ini apakah kau mengharuskan aku melepaskan kesempatan ini dengan begitu saja kau anggap ilmu pedangmu sangat lihai dan bisa menangkan ayahku HMM aku hanya tak ingin menyaksikan kau tewas di ujung pedang ayahku mengerti kemudian dengan suara yang dingin bagaikan es dia berkata lebih jauh bila kau ingin mampus maka lebih baik aku saja yang turun tangan membunuhmu masa kau dapat membunuh aku ucap bokci sambil tertawa mendadak leng ningciu menerjang ke depan sambil meluncurkan serangan kemudian terdengar bokci berteriak marah kau adalah murid leisan popo leng ningciu segera kena didorong pula oleh pukulan bokci sehingga hampir roboh ke atas tanah untung dia segera dapat berdiri kembali pelan-pelan dia membereskan rambutnya yang kusut kemudian ujarnya sambil tertawa ringan apakah sampai sekarang kau baru tahu ternyata saat itu pura-pura berlagak bertindak jatuh bokci segera maju untuk menolongnya maka dia pun mengulurkan tangannya ke depan siapa tahu pada saat itulah hujung jari tangan leng ningciu menyambar lewat dan meninggalkan sebuah bekas yang memanjang di atas urat nadipada pergelangan tangannya seketika itu juga si jago pedang buta merasakan pergelangan tangannya menjadi kaku dan kesemutan seluruh pergelangan tangan kirinya seakan-akan terbakar rasa panas itu menjalar sampai ke bahunya dalam tertegunnya serta merta dia lalu mendorong tubuh leng ningciu ke belakang kemudian dengan cepat menotok jalan darah sendiri dan menutup peredaran darah pada lengan kirinya perasaan yang sangat aneh itu kontan saja mengejutkan pula hatinya membuat dia lantas teringat Alan sejenis ilmu silat aneh yang seringkali dikatakan burunya maka sambil tertawa dingin dia pun berkerut sungguh tak kusangka kalau kau adalah muridnya leisan popo yang termasuhur di dalam dunia persilatan karena ilmu beracunnya nya maaf maaf titik setelah berhenti sejenak sambil tertawa citria lebih cuma sayang kau telah memporak-porandakan semua lamunan yang berada dalam hatiku leng ningciu menjadi tertegun setelah mendengar perkataan itu katanya kemudian aku berbuat demikian karena tak ingin menyaksikan kau mati di ujung pedang ayahku oleh sebab itu kugunakan ilmu jian simka kuku pencacat hati untuk melukaimu dan agar kau tahu diri dan mengundurkan diri dari sini nah ini obat penawarnya ia melemparkan sebungkus bubuk obat ke depan kemudian berkata lebih lanjut setelah kau minum obat ini dua jam kemudian racun yang mengeram dalam tubuhmu akan lenyap kalau tidak maka sari racun itu akan menyerang ke jantungmu kalau sampai demikian keadaannya pasti akan terlambat si jago pedang buta tertawa getir aku percaya racun semacam itu masih belum dapat mematikan aku tapi kau pasti akan teringat selalu akan ilmu jetusi emkumu itu bila mana di kemudian hari kita bersua lagi aku ingin sekali mencoba kelihayan dari ilmu silat ajaran leisan kopo selesai berkata dia lantas membalikan badan dan berlalu dari situ dalam waktu singkat bayangan tubuhnya telah lenyap dibalik kegelapan sana liong tian im tidak menyangka kalau persoalan tersebut akan berakhir dengan begitu sederhana diam-diam pikirnya bokto ako merupakan ahli ilmu obat-obatan racun tersebut sudah pasti tak akan begitu berpengaruh apa-apa baginya tapi luka di dalam hatinya mungkin sukar untuk diobati kembali belum habis singkatan tersebut melintas lewat mendadak dia merasa ada segulung angin dingin berhembus lewat dari belakang tubuhnya tanpa berpaling lagi, leong tian im segera membalikan tangannya Samuel menyamar ke atas benda yang menyerang tiba itu tapi begitu pergelangan tangannya dilontarkan dia baru merasa kalau benda itu adalah sebilah pedang yang tajamnya bukan main serta merta dia merubah serangannya dari serangan pukulan menjadi serangan jari tangan sambil melompat ke depan dia menerobos keluar dari gua tersebut kemudian jari tangan kanannya diayunkan ke depan ilmu jari jian hun biar chi yang maha dasyaf itu pun dilepaskan ke depan kriyit di tengah deruan angin tajam dari arah gua sudah kedengaran suara jeritan kesakitan leong tian im yang berada di tengah udara segera dapat mendengar pula jeritan keras dari lenning ciu ketika gadis itu melihat dari atas tebing karang mendadak melayang turun sesosok bayangan manusia ia nampak terkejut sekali dengan wajah tertegun tubuhnya mundur selangkah dalam keadaan seperti ini leong tian im juga tak ada waktu untuk memeriksa siapa gerangan yang melancarkan serangan sergapan kepadanya itu kini yang dikhawatirkan olehnya hanyalah si jago pedang buta yang telah keracunan begitu mencapai permukaan tanah dia lantas mengulurkan tangan kanannya sambil berseru bawa kemari apanya yang bawa kemari leng ning ciu berseru tertegun bawa kemari obat penawar racunnya berhubung dia berdiri membelakangi cahaya rembulan sehingga leong ning ciu tak dapat melihat jaiyas wajah leong tian im tapi setelah paras muka si anak muda itu dapat terlihat jelas dengan perasaan bergetar keras segera serunya kau titik melihat kegugupan orang leong tian im melunakan pula nada suaranya dia berkata bok ci adakah to aku ku sekarang dia telah keracunan maka tolong nona sudi memberi kari obat penawar itu kepadaku aku khawatir kalau sampai terlambat maka dengan sorot metu yang tajam leng ning ciu mengawasi wajah leong tian im yang gagah lekat-lekat kemudian serunya siapakah kau leong tian im yang dipandang seperti itu segera merasakan hatinya menjadi tegang sahutnya aku mendadak pipinya menjadi merah padam dia segera mearik napas panjang-panjang untuk mengendalikan gejolak perasaannya setelah itu baru berkata aku adalah leong tian im leong tian im leong tian im setelah mengulangi nama itu beberapa kali leng ning ciu segera berkata lagi ehm, bagus sekali namamu itu nama nona pun sangat indah oha, kau masih ingat dengan namaku leong tian i in manggut-manggut yeaa, nama nona tak akan ku lupakan untuk selamanya tapi setelah mengucapkan perkataan itu dia baru merasa menyesali pikirnya lagi sekarang aku seharusnya pergi mencari to aku dan menyembupkan luka racun yang dideritanya buat apa aku mesti mengobrol yang bukan-bukan dengannya agaknya leng ning ciu tidak menyangka kalau leong tian im bakal mengutarakan kerinduannya dengan berterus terang setelah ha termenung sebentar ia lantas berkata apakah kau adalah orang yang berada di bawah bukit losan tempoh hari? waktu itu aku kehilangan sebuah sapu tangan apakah kau, apakah kau melihatnya dari sakunya leong tian im segera mengeluarkan sapu tangan berwarna hijau dan diletakannya di atas tangan kemudian sambil berdiri termangu-mangu katanya nona leng, sapu tangan ini memang ku temukan di pinggir jalan waktu itu aku tak sempat mengembalikan kepadamu kini setelah bertemu lagi dengan nona memang seharusnya ku kembalikan kepadamu aku titik paras muka leng ning ciu agak berubah aku hanya seorang pelajar rudin apakah nona merasa sapu tangan ini kotor setelah terjamah oleh kutukas pemuda itu dingin leng ning klu sama sekali tak menyangka kalau leong tian im begitu tak berperasaan sehingga maksud hatinya tak dapat dipahami padahal selama beberapa waktu ini dia selalu merindukan dirinya sebaliknya pemuda itu sambil menggigit bibir dia lantas menyambut sapu tangan itu dari tangan leong tian im kemudian katanya dingin terima kasih banyak atas kesediaanmu untuk menyimpan sapu tangan ini setiap waktu mendadak suatu dorongan emosi mencekam perasaannya dengan cepat dia mencengkeram sapu tangan tersebut dan merobek-robeknya sehingga hancur berkeping-keping leong tian im yang menyaksikan sapu tangan yang selama setengah bulan ini disimpan bagaikan mutiara telah dirobek-robek oleh leng ning ciu kontan saja hatinya merasa sakit dia merasa hatinya bagaikan turut dicabik-cabik oleh gadis itu memandang hancuran sapu tangan yang tersebar di atas tanah leong tian im menggertak gigi sambil berpikir aku belum pernah menaruh perasaan cinta terhadap perempuan manapun tak nyana baru saja menaruh hati kepadanya dia telah menghancur lumatkan perasaanku itu setelah menarik napas panjang pikirnya mulai sekarang dan seterusnya aku tak akan terpikat lagi oleh senyum manis gadis manapun aku tak akan jatuh cinta titik leng ning ciu telah menarik kembali sorot matanya yang duka dari atas cabikan sapu tangan yang tersebar di atas tanah kemudian sambil mengendalikan perasaan sedih di dalam hatinya ia berkata sesungguhnya sapu tangan itu sudah tidak berguna lagi bagiku tahu begitu seharusnya ku bantumu untuk mencabik-cabiknya semenjak dulu sambung pemuda itu dingin padahal dia tak begitu memahami perasaan seorang wanita tidak tahu bagaimanakah perasaan wanita yang mengagumi seorang pria sebab wajarlah kalau wanita berlagak dengan tingkah laku yang macam-macam hanya dengan maksud untuk menutupi rasa malunya belaka liong tian im tak berpengalaman di dalam hal ini maka dia tidak memahami perasaan halus wanita di dalam anggapannya gadis itu memang sengaja bersikap demikian padanya dalam pada itu lengning ciu telah berpikir lagi dengan perasaan yang amat sedih dia sama sekali tidak memandang sebelah mata pun padaku mungkin dia sudah mempunyai gadis lain yang jauh lebih baik daripada diriku titik di pihak lain liong tian im juga telah mengendalikan kembali gejolak perasaannya dia lantas berkata nona harap kasudi menyerahkan obat penawarmu kepadaku aku harus segera mengejar bokto aku bila sampai terlambar titik aku mengapa aku harus memberikan obat penawar itu kepadamu eh 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 bukankah tadi kau telah mengawalkan permintaanku seru liong tian im tercengang tidak aku tak pernah meluluskan permintaanmu aku tidak pernah bersedia memberi obat penawar kepadamu kamu mungkinkah sendiri yang salah mendengar liong tian im menjadi naik darah serunya dengan cepat sudah jelas kau yang telah menyanggupi toaku untuk memberi obat penawar kepadanya sekarang kau mungkir lagi apakah-apakah kenapa tukas gadis itu cepat tadi aku hendak memberi obat penawar kepadanya tetapi dia tidak mau sekarang tentu saja aku tak dapat memberikannya lagi padamu liong tian im tak menyangka kalau gadis yang cantik dan anggun ini bakal berulang kali menyulitkan dirinya dengan suara dalam segera katanya dengan kero menyergap kau telah melukai toakoku sekarang kau menyusahkan diriku lagi sesungguhnya apa maksudmu hmm mati hidupnya apa sangkut pautnya denganmu kalau dia sampai terluka hal ini harus disalahkan mengapa ilmu silatnya tidak becus saking gusarnya sekujur badan liong tian im sampai gemetarku keras teriaknya tidak ku sangka kalau kau adalah seorang manusia semacam ini aku benar-benar telah salah menilai dirimu kau menganggap aku manusia apa seruleng ningcu dengan sorot metu berkilat sekalipun kau memiliki paras muka yang cantik dan potongan badan yang indah sayang justru memiliki sebuah hati yang paling jahat dan paling busuk hmm mkera begitukah putri dari lenghong ya yang merajai lembah teong kok kau berani mengatakan aku jelek dan jahat seluruh tubuh lengning ciu gemerar keras saking gusarnya kau kau anggap aku tidak berani membunuhmu liong tian im segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak haaah titik haaah titik haaah titik semenjak terjun ke dalam dunia persilatan hingga kini pelbagai kesulitan telah kujumpai tapi belum pernah kupahami apa yang dinamakan dengan kematian apalagi kau tak lebih cuma seorang perempuan kalau perempuan lantas kenapa jerit leok nmg ciu apakah kau anggap perempuan itu kaum yang lemah? ketahuilah, perempuan itu jauh lebih kuat dari kaum pria kau berani menghina kaum wanita sebenarnya dia adalah seorang gadis yang bernyali kecil dan pemalu tapi sekarang lantaran cinta dan mendongkol keberaniannya menjadi bertambah besar dengan cepat dia maju ke depan mengayunkan tangan kanannya ke depan tiga remtetan cahaya kebiru-biruan segera meluncur ke depan dengan cepatan tinggi dalam jarak yang begitu dekat apalagi berada dalam keadaan marah tak sempat bagi liong tian im untuk menghindarkan diri dari serangan jarum hui hong ciam yang lembut seperti bulu kerbau itu sambil mendengus dingin si anak muda itu segera mengibaskan ujung bajunya HMM, dengan besi rongsokan semacam ini pun kau berani berlagak di hadapanku HMM betul-betul manusia yang tak tahu diri begitu terkena kebasan ujung bajunya ketiga batang jarum hui hong ciam itu segera menancap semua di atas bajunya kau anggap racun jarum ini mampu untuk membinasakan diriku dia mengejek dengan jepitan kedua jari tangannya dia mencabut keluar ketiga batang jarum hui hong ciam tersebut kemudian meremasnya dengan tangan seketika itu juga jarum-jarum hancur menjadi bubuk dan berterbangan di udara kau tidak takut racun seruleng NNG cu sambil menggigit bibir menahan diri belum habis dia berkata kaki kanannya sudah diangkat dan sikutnya digetarkan sepuluh batang paku tian lonteng seperti sebuah jala kecil langsung menyergap tubuh Niong Tiamim dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat benar-benar seorang perempuan berhati kejimaki Niong Tiamim gusar dengan cepat dia mengigus ke semping lalu melompat mundur sejauh delapan dipa dari tempat semuia setelah itu tangannya kembali dikebaskan paku-paku tian lonteng yang menyambar tiba secepat kilat itu segera terhenti di tengah jalan dan berjatuhan ke atas tanah kemudian sambil meluruskan kedua jari tangannya si anak muda itu membentak keras aku tak dapat melepaskan dirimu Leng Ning Ciu tidak menyangka kalau Niong Tiamim telah berhasil melatih ilmu hikang pelindung badan yang sangat lihai sehingga paku-paku tian lonteng sama sekali tidak bermanfaat apa-apa sementara dia masih tertegun, dilihatnya Leng Tiamim telah menerjang tiba untuk menghindarkan diri tak sempat lagi urat Nadi pada pergelangan tangan kanannya segera kena dicengkeram oleh pemuda tersebut kontan saja seluruh badannya menjadi kesemutan dan badannya pun kena ditarik sampai turut berputar setengah lingkaran busur mendadak gadis itu bersuit nyaring, melihat itu, Leng Tiamim segera tertawa dingin serunya, malam ini jika kau tidak menyerankan obat penawar itu kepadaku aku pun tak akan melepaskan kau pergi sekalipun Leng Hongya datang sendiri kemari baru berbicara sampai di situ mendadak ia terbayang kembali dengan peristiwa di lembah Yok Ongko kemarin waktu itu dia pun menyandar Hang Tin Tin untuk memperoleh obat perasaannya kontan saja bergetar keras pikirnya, mengapa aku selalu melakukan perbuatan yang biasanya menyandara kaum wanita dengan maksud untuk mendapatkan semacam benda mengapa aku bila berbuat demikian?